Marion Jola baru-baru ini menjadi sorotan warga net karena dituding panjat sosial atau pansos. Penyanyi yang akrab di Sapa Lala itu dituding pansos karena menjadikan adik mendiang Bibi Ardiansyah, Fadli Faisal, menjadi model video klip terbarunya. Namun terlepas dari tudingan tersebut, Marion Jola merupakan penyanyi yang memiliki banyak karya dan memborong penghargaan bergengsi. Dikutip dari Sri Poku pada selasa 15 Februari 2022, Marion Rambu Jola Pedi atau dikenal dengan Marion Jola adalah seorang penyanyi, penulis lagu, supermodel, dan aktris. Marion Jola lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 12 Juni tahun 2000. Ia merupakan anak pertama dari tiga persaudara. Kedua adik Marion Jola adalah laki-laki. Ayahnya bernama Ari Umbu dan ibunya bernama Charlien. Ayah Marion Jola beberapa kali pernah bekerja di instansi pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur. Marion Jola menghabiskan masa kecilnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia bersekolah di sebuah sekolah dasar yang terletak di Wai Bakul, Sumba Tengah, hingga SMP. Marion Jola kemudian melanjutkan SMA di SMA Kristen Mercusuar Kupang dengan mengambil jurusan IPA. Ternyata bakat menyanyinya juga sudah ada sejak lama. Bahkan ia kerap mengunggah video-video cover lagu bersama sahabat-sahabatnya dulu dan sering bernyanyi dari kafe ke kafe. Ia mengawali karir di dunia hiburan dengan mengikuti ajang Indonesian Idol musim ke-9 di tahun 2017. Namun langkahnya di ajang tersebut harus terhenti karena ia tersingkir dari babak enam besar. Pada bulan Juni 2018 bersama Rayu Putra Raharjo, ia merilis single perdananya dengan judul Jangan. Di tahun 2021, ia memulai debutnya dalam berakting dengan berperan sebagai Lala dalam seri web cerita tentang menyudahi. Terbaru, dirinya merilis single berjudul Overthinking. Dalam video klipnya, Marion Jola menggandeng Fadli Faisal sebagai model laki-laki. Selain mencetak sejumlah single hits yang booming, Marion juga kerap memboyong penghargaan berkengsi. Mulai dari Anogra Musik Indonesia atau AMI Awards, Billboard Indonesia Music Awards, hingga tentu yang paling fenomenal kemenangannya sebagai Best New Asian Artis Indonesia di Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2018. Oke Tribuners, nantikan selebriti ostal lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih telah menonton!